pas 68 overvolt menjadi 38 volt DC hanya tiga komponen penyebabnya Oke teman-teman disini langsung saja kita ke intinya disini harus kita ganti elko ini karena elko ini pernah overvolt ya jadi ini kita sebaiknya kita ganti ya karena pernah bekerja di atas kapasitasnya Oke kita copot ganti ini kita pasang baru ya teman-teman kenapa harus kita pasang baru karena elko ini pernah bekerja di atas kapasitasnya jadi kalau kita paksakan pasti nanti tidak bertahan lama ya speaker aktif ini kita ganti saja disini kita lihat kita ukur tegangannya tegangan kontrolnya ini kita anggap normal ya saya kasih hidup sesaat saja ya karena tegangannya over ya jadi ini kita anggap normal karena dia tidak goyang-goyangnya selanjutnya teman-teman ini semua dilepas kon jumper jumperannya kita lepas semua sehingga overvolt tidak merusak komponen pada block amplifier ya jadi intinya kontrol 13 harus hidup oke selanjutnya jadi ini ya ini sudah di off dia harus nol tapi dia masih simpan ya ini masih 35 volt ya dia masih simpan ini ciri-ciri kerusakannya berarti masih ada komponen yang rusak padahal sudah off ya dia tidak cepat terbuang jadi ini ya kita lihat padahal sudah off dia masih juga belum mau ya jadi ini kita cek dulu komponen penyebabnya kenapa dia tidak mau turun dan bisa overvolt ya jadi disini ada komponen ini ya resistor ini ada dua jadi kalau disisi baliknya satunya yang ini ya ini untuk yang positif yang satunya untuk yang negatif yang yang ini ya oke karena yang naik itu negatifnya jalur negatifnya ya oke kita kondisikan kembali kita atur dulu untuk lanjutkan pekerjaannya ya ini kemudian kita ukur ya ini masih off belum dicolok kita ukur tegangannya juga belum turunnya yang main ini ya harusnya kan sudah nol nah ini ciri-ciri kerusakan kalau dipaksakan tetap dia overvolt karena komponen penyebabnya belum kita temukan ya jadi ini saya pasang dulu ya saya pasang kembali jumperan min 29 min 28 ini ya saya pasang kembali tapi yang ke ini ini yang ke mosfet yang ketip saya lepas ya jadi di lepas jadi resistor ini langsung ya sudah kami perbaiki biar cepat ya videonya langsung kita ganti kita jumper langsung ya jumperannya dipasang dulu ya jumperan yang minus ya yang minus Oke teman-teman posisinya disini ya ini pas 68 konstruksinya agak berbeda sama pas 79 Oke kita solder jadi teman-teman semua ini sangat gampang ya kalau kita pahami ya jadi walaupun sudah ganti elko jadi resistor kedua ini harus kita cek ya yang ini ya ini dia yang resistor overload ini ya resistor load ya disini kita coba kita ukur kita lihat ya normal ya teman-teman dua-duanya sudah balan sudah linier kita lihat inilah penyebabnya dia ya karena dia pernah hidup overvolt sehingga sebaiknya kita ganti ya nih sudah beberapa saat juga dia masih normal ya jadi saya rasa cukup gampang yang ini kita lihat semua di optocoblernya normal ya nah ini terukur normal di pin 1 dan 2 ini sudah normal ya pada modul ini dia memang segitu ya Nah inilah komponen tiga komponen tadi ya sesuai judulnya pertama resistor resistor load kemudian dua buah elko Oke teman-teman selanjutnya ini ya saya coba tracking tegangan ini posisi amplifier nya belum kita pasang ya semuanya masih kosong kondisi power supply ini hidup sendiri jadi cuma segini teman-teman jadi kalau kita paham semuanya akan mudah kita perbaiki dan komponennya sangat murah jadi jangan takut kita apa ya memelihara politron speaker aktif ini karena enak ya didengarnya enak dan murah Oke terima kasih sudah menonton video kami thank you selamat menikmati